hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih jumpa lagi dengan channel saya trijangrik bos dan untuk resep umpan kali ini dari saudara user sekian 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 dan kawan tadi berasal dari madura mas bro ya dan saat ini kita cobain resep dari madura seberapa kacur kah umpan resep dari madura ini yuk kita saksikan bersama sama jangan di skip agar kawan kawan tidak salah paham dan tidak gagal paham oke mas bro untuk langkah pertama langsung aja kita siapkan makanan ikan yaitu takari dan ini ya pencinta akuarium biasanya itu pasti punya ini mas bro ya dan ini harganya cuma 5.000 doang dan untuk takarannya saya menggunakan kurang lebih kita buka dulu ya mas bro ya dan umpan ini sangat gacor banget atau sangat simple satu genggam oke dua genggam dan untuk takarinya ini kita rendam dulu pakai air panas supaya lunak mas bro ya dan untuk airnya jangan terlalu banyak yang penting yang penting basah dah basah aja itu sudah cukup seperti ini dan langsung aja kita ikat supaya cepat lunak kita tunggu sekitar 2 sampai 3 menit dan setelah 2 sampai 3 menit kita langsung aja pencet-pencet seperti ini mas bro ya supaya umpannya hancur berkeping-keping bercanda dan untuk kawan-kawan yang sekiranya mau berbagi resep-resep umpan gacor silahkan aja ketik di kolom komentar nanti kalau umpan resep dari kawan-kawan mantap videonya saya bagikan ke kawan-kawan yang lain melalui channel youtube saya ini tapi kalau umpannya kurang mantap di tempat saya ya gak ada masalah oke mas bro dan ini sudah halus ya atau sudah hancur sudah lembut sudah kenyal dan saatnya kita tambah ini mas bro kita tambah sedikit vanili bubuk dan bagi yang belum tahu vanili ini adalah bahan untuk campuran kue dan bagi yang sudah tahu atau sudah paham ya Alhamdulillah dan biasanya itu ada yang sasiatan mas bro kebetulan saya ini ada yang botol yang sasiat mungkin sekitar harganya sekitar 500 rupiah satu sasiat mas bro kurang lebih saya menggunakan segini kira-kira atau seujung sendok nah kira-kira segini ya langsung aja kita campurkan dan langsung kita aduk-aduk sampai merata lagi oke setelah tercampur merata kita kasih perasa kue mas bro yang rasa pisang ambon dan kalau tidak ada perasa kue bisa juga memakai esen ya yang aroma pisang ambon dan kebetulan saya ingin menggunakan esen aja cuman kalau tidak ada esen untuk perasa kue bisa juga dan harganya ini cuman 5000 rupiah oke dan untuk ininya saya menggunakan satu dua tiga tetes aja gak usah banyak-banyak langsung aja kita aduk-aduk lagi sampai merata dan kita testing aroma dulu aromanya ada bau pelet dan ada bau pisang bercampur jadi satu dan kurasa ini sangat mantap banget dan supaya tidak lengket kita kita tambah minyak goreng sedikit aja hop segini sudah cukup langsung aja kita aduk lagi sampai benar-benar merata minyak gorengnya jadi nanti supaya di tangan tidak lengket dan selain supaya di tangan di lengket nanti minyak goreng ini bisa menyebarkan aroma umpan di dalam air soalnya minyak kalau di dalam air itu cepat menyebarnya mas bro oke sehatnya kita testing ke arena mudah-mudahan mantap bismillahirrahmanirrahim oke mas bro dan ini umpan yang kita bikin tadi dan kita ambil sedikit aja sedikit aja ya ini tanda tanja mau nyangkut ya sudah dua kali nyangkut dan untuk benangnya saya menggunakan 012 dan seperti biasa untuk mata panjangnya saya menggunakan nomor 1 merek daichi oke bismillahirrahmanirrahim sip oke bismillahirrahmanirrahim kok tak mau tenggelam eh 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 ada ikannya aduh lah alah kenak perutnya mas bro eh baru juga turun mungkin kesenggul tadi mas bro ya ikan kepar kena perutnya oke alah memang keluar segidak kemana kita coba tes sekali lagi bismillahirrahim hop sudah mulai bergerak ya hmm oke alah ikan ini lagi mas bro eh gak asik kita pindah ke spot sebelah aja ya masa ikan kepar lagi ini bukan target saya kalau ikan ini pun semua makanan dimakan mas bro oke kita pindah kesini aja dulu siapa tau nilamnya disini ada ya hop ya hmm mantap nilam mas bro oke mantap mantap top markotop oke lumayan sekitar tiga jarian oh diam nak oke lumayan cip oh emosian cobek tuh oh sudah mulai bergerak ya cebret cebret mantap oke sip lumayan babon mas bro thank you tapi oke lumayan masih tiga jarian juga ada kawan sebelah mas bro oke 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 oke